hai 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 balik lagi sama aku awalnya kalian audisi X Factor tuh gimana gitu tanya sebenarnya walaupun aku dari Bali tapi aku itu kuliah di Surabaya kan oke Surabaya sama Surabaya Jawa gitu sebenarnya loh enggak sih itu bukan orang Bali orang-orang Bali cuman aku kuliah di seluruh aja ya belasalan Iya mama aku Jawa terus habis itu aku kan lagi free nggak kuliah Oh iya kan lagi free kan terus habis itu aku kayak dapet info ada info X Factor gitu kan terus habis itu kayak apa aku ikut ya coba-coba ya gini aku coba besoknya dateng tapi aku agak mager-mageran gitu kenapa soalnya kayak ikut enggak ikut enggak soalnya juga kan aku nggak ada motor motor sih di kawasan itu mau nebeng nebeng siapa terus habis itu kalau misalkan mau ke tempat audisi itu lumayan berapa ya 60.000 60.000 70.000 aku kayak aduh mahal banget tapi terus habis itu eh ya by the way waktu itu uangku tinggal 200 kasihan banget gitu akhir bulan demi ikut X Factor ya terus habis itu kayak ikut ikut kan ikut terus habis itu sampai sana eh maaf ya mbak ini udah mau tutup kalau misalkan masih ada yang sampai lihat aja gitu kok jadi jawabnya hahaha ya suruh boy ya terus habis itu agennya aku kan ngeliatkan eh masih ada satu rum gitu keadaan masih ada ya udahlah aku nyanyi seadanya kan terus tiba-tiba kayak masuk 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 sampai bapak apa namanya video bu iya terus habis itu di kalau aku sih kayak emang planning awal ya aku kan kuliah 4 tahun di jurusan malajemen perotelan aku emang rencana sebelum aku kerja di industri aku pengen nyaba ya hobi ku dari kecil ya bermusik mau pengen nyaba keberuntungan aku apakah aku beruntung di sini aku bilang rencana saya mau kerja ke luar negeri tapi sebelum itu ada chat masuk itu dari boleh nyebut nama enggak enggak apa kan kru ya dari tim dari itu chat dari Teh Lidah wooo Teh Lidah pabar ikut semua itu chat dari Teh Lidah mau ikut X Factor kamu harus inget nama Teh Lidah nah aku dapat berapa apa namanya itu ya spesial hank Oh suruh ikut ya udah ikut deh ikut aku itu tuh waktu itu eh audisinya di salah satu hotel di daerah Kuta aku tuh langsung ke video booth bukan langsung ke video booth saat ada ada room satu itu kita audisi itu ada produser yang nombor audisi disitu langsung ke video booth langsung cus coba tinggal antri batik nggak ada antri batik mulai aku kan jujur aku tuh orang yang emang bener-bener kepo pengen belajar itu karena aku pertama kali pengen bisa main gitar ku minta ke orang tua apa apa Mama aku kemanggil bapak dan mama di rumah Pak Mama beli gitar dibeliin lagi itu berapa itu ssd kelas SD dikasih gitarnya ukuran yang gede yang kayak aku gini mainnya masukin tapi aku enggak kelas kak aku nggak lepas aku belajar sendiri lah pakai YouTube dan segala macam belajar main gitar abis itu setelah main gitar aku pengen belajar main keyboard aku beli keyboard sendiri itu udah yang emang udah mau beli keyboard aku pengen belajar dulu aku kayak beli belajar dulu nah satu ketika aku berpikir kalau aku pengen belajar nyanyi itu aku sebenarnya nggak perlu beli apa-apa gitu emang kita udah punya suara gitu apalagi orang-orang bilang pas aku mau SMP ke SMA itu suara aku kan udah yang emang Uber gitu jadi nggak berat kayaknya kamu cocok deh belajarnya sebenarnya aku aku belajarnya gitu belajarnya gitu dari SMA terus gimana perasaan kalian nih pertama kali tiba-tiba kalian kok dijadiin grup gitu loh dari yang kan niatnya awalnya pengen solo nih ya kan mau ngapain ini bitch ya gitu kan solo semuanya solo terus tiba-tiba kalian dipertemukan jadi grup itu perasaan kalian gimana honestly reaksi pertama kan apa ini mimpi maksudnya apanya nih apa gitu hah iya kaget siapa dia gitu kita pas that chain tuh kayak belum kenal-kenal banget kita waktu mau disatuin detik-detik terakhir kita nggak kenal awal jujur ya jujur nih kan ngomongan jujur awal aku ngeliat Kak Gangga set terus abis itu pandang boleh nggak di zoom cuma sorotan matanya ya anda coba berhati apa yang terjadi awal-awal aku ngeliat kayak aku kan dipanggil kan sama Kak Gangga Gusti Ayu Gangga gitu kan yang awal tuh ditanyain tuh Kak Gangga kamu Gangga kamu siap nggak jadi grup gitu kan Kak Gangga itu matanya itu berbinar-binar by the way iya 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 mau 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 gitu kan terus abis aku ngeliat iya aku juga mau gitu kalau aku nggak mau ah kalau aku nggak mau iya aku kan nggak bisa nggak jadi gajah tinggal gimana sih terus kiri-kiri itu artinya boleh nggak sih dijelasin lagi asmara laya itu apa terus kenapa tiba-tiba kepikirannya asmara laya gitu kan memang itu kita juga berpinsip karena kita dari Bali pulau bali itu kan kayak human gitu kan kayak surga-surga jadi artinya itu itu aku ambil dari bahasa sansekerta artinya itu anak dari surga kan kalau jadi duo itu jadi grup ya itu kan masing-masing ini ini harus apa ya ketika berdua itu ego ini harus biar di turunin ya Nah itu kalian berdua gimana ini cara untuk menyatukan harmonisasi itu ibaratnya step lain sebelum mengharmonisasi berdua ini harus saling mau take and give kasih porsinya masing-masing itu kalian gimana ya caranya kita malah apa ngejalanin itu itu semua adalah kita ngobrol pokoknya diptok lah dipokan ngobrol terus habis itu kita main game dia itu paling jahil sih nama aku sebenarnya aku udah nganggap dia kayak adik ya kebiasaan kakak gitu loh usil ke adiknya gitu itu menurutku ya meningkatkan chemistry juga sih mereka itu sofit banget Kak jadi mereka tuh sering ngasih gift kayak boneka terus habis itu mereka itu bikin baju kapelan asmaralaya ada muka kita tuh habis itu bando asmaralaya kayak gitu lucu banget pokoknya sering ngasih makanan jam apa segala macem coklat aku suka coklat kan aku dibawain satu dus kecil gitu coklat semua isinya gitu dan mereka tuh yang aku selalu adalah apa namanya solid 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 mereka solid gimana nih kalian support sama satu sama lain itu gimana gitu kalau aku sih yang aku oke dari guna itu adalah dia tuh karena pintar masak dia sempet-sempet ini masak buat aku aku tadi pagi sebelum kesini dia masakin aku masak kentang dia masak nugget terus dia bikin lakutnya apa ini serius banget yes kita grup yang bener-bener kayak keluarga selamat datang enak